Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajan Allahi la'at wa huwa s-sami'u'l-alim Anda mau bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa menguatkan ingatan sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Ya Allah alamiya itu tidak dibahas khusus ya Makanan-makanan itu kan asalnya terkait dengan kehidupan orang biasa makan Tidak ada makanan khusus di situ Jadi jangan bikin ketentuan-ketentuan tersendiri Dianggap sebagai sunnah misalnya padahal belum tentu disitu Misalnya ada sebagian orang ya Ada hadith Nabi s.a.w. Pernah beliau makan kurma, makan juga semangka Lalu beliau katakan ini panasnya ini mendinginkan Panasnya ini bermanfaat untuk ini Dinginnya ini mendinginkan panasnya ini Dia bikinlah konsep panas dingin Katakan itu sunnah Nabawi, itu keliru memahami Keliru memahami Ya kalau ada dari sudut kesehatan Tidak ada masalah Tapi menisbatkan kepada sunnah Nabi s.a.w. Dan boleh Nabi itu tidak diutus sebagai dokter Sebagai tabib Betul ada di sebagian perbuatan beliau Apa yang beliau lakukan itu hal baik Untuk umat dari sudut kesehatan Tapi bukan artinya itu dikatakan kepada Sebagai sunnah khusus Jelas ya Kekeliruan, kekeliruan Jadi jangan terlalu berlebihan disitu ya Nabi s.a.w. pernah makan Kambing Paha kambing Oh paha kambing ini Cara medis begini Bagus Ini obat untuk menguatkan hafala Bikinlah judul Apa namanya Menguatkan hafalan Ala Nabi s.a.w. Ini kan ngarang namanya Tidak boleh seperti itu ya Tapi kalau Dari para as-salaf Apa-apa yang berjalan begitu Memang disebutkan ya Misalnya seperti Imamuz Zuhri Beliau tidak memakan buah-buah yang mentah Sebab beliau khawatir merusak hafalannya Itu pengalaman beliau ya Ya mungkin Bagus untuk beliau Yang lain belum tentu Belum tentu seperti itu Jelas ya Ada memang sebagian yang menyebutkan bahwa Apa namanya Makan luban itu Itu bagus itu Makan luban Apa bahasa Indonesia luban itu Ada dijual Luban itu kayak batu-batu gitu Kalau digigit pahit Lama-lama digigit Jadi permen Jadi kayak permen karet Itu biasa dimakan Di orang-orang Arab Dan itu disebutkan Faidahnya bagus Untuk menguatkan hafalan Mengingat Memperkuat ingatan Jelas ya Baik Tapi yang paling pokok itu Sebenarnya Orang Memperkuat hafalan itu Itu Dia banyak bermohon kepada Allah Berdoa Terus continue Continue Sebab seseorang itu Kalau terbiasa dengan sesuatu Maka Akan menjadi ringan sesuatu itu Maka nyata sebagian ulama itu Dia tidak mau dengar dua hadit Dia tidak mau dengar hadit dua kali Satu kali saja Jadi dia tidak ada Di dalam kamusnya Dengar hadit dua kali Dia biasakan dirinya Setiap kali duduk Saya kalau dengar Langsung hafal Nah itu kan pendidikan jiwa Ya kalau itu misalnya Oh Tidak apa-apa Biar dulu Nanti saya ulangi sepuluh kali Akhirnya ya terbiasa Guru Biar dulu dia ngomong Nanti saya rekam Besok saya meroja Nah itu kan jadi cengeng Kepalanya Ya pikirannya Tiap kali guru bicara Dia tidak fokus terus Tapi kalau orang Dia punya Prinsip Saya cuma Dengar satu kali Saya selesai Saya sudah hafal Sudah kuasai Itu bagus Prinsip bagus ya Tapi jangan mau prinsip Begitu terus Belum dikuasai juga Sudah Wah satu kali dengar Langsung hafal Sudah dengar satu kali Belum hafal Tidak mau lagi dia ulangi Itu tidak benar Itu bersombong Ulangi dulu Kalau sudah sampai Di derajat itu Itu tidak ada masalah Sudah bagus Itu kan berkembang Bertahap Seseorang untuk sampai Kesana Jelas ya Itu pembiasaan Namanya Pembiasaan itu Itu akan merubah Seseorang Bisa menjadi kuat Hafalannya Dengan dia Membiasakan diri Dengan membiasakan diri Kemudian yang Terakhir dari Kiatnya juga Dia biasa hadir Ke guru-guru Yang bagus hafalannya Dan biasa hadir Di tengah para penuntut ilmu Pondok-pondok Santren Santri-santri Yang bagus hafalannya Itu baru bagus Bersemangat orang Ditermotivasi Di Yemen itu Saya lihat anak kecil Dia keliling Baca Al-Quran Saya perhatikan Al-Qurannya terbalik Ini anak Bawa Al-Quran Kayak membaca Tapi Al-Qurannya terbalik Berarti ini Cuman Sarat keabsahan saja Dia pegang mushaf Jadi ternyata Anak ini Dia itu Selepas Solat subuh Sudah dikasih Apa namanya Nomor sama ayahnya Mushafnya sudah ditandai Dari sini sampai sini Hapal Kamu tidak boleh pulang Ke rumah sebelum hafal ini Tidak tahu bagaimana Cara yang jelas Bahwa mushafmu Siapa kamu ketemu Duduk sama orang ini Tolong bacakan saya Dari sini sampai sini Jadi anak kita dengar Pindah lagi orang lain Sampai Dia muter Dia hafal Balik lagi ke orang itu Sampai dia selesai hafal Baru pulang ke rumah Kalau saya tidak salah Umurnya belum sampai Tiga tahun Tapi dia sudah hafal Surah Sampai ke surah Hari itu surah apa Dia baca Surah Al-Waqiyah Waktu itu dia baca Sampai surah Al-Waqiyah Jadi sudah selesai Tiga juz dia Masuk ke juz keempat Jelas ya Ini anak kecil Kebiasaan lingkungan Terdiaman Tidak hafal Quran Itu terasa Aneh-aneh sedikit Kenapa? Sebab Tukan bakar rotinya saja Hapal Quran Tukan bakar rotinya Yang melayani Di anak-anak santri Dia hafal Quran Ini maksudnya Tempat belajar itu Itu berpengaruh Itu berpengaruh Beda ya Diantum duduk Di kampus-kampus kuliah Anak Masuk diterima Cuma daftar online Diterima Dapat nikmat Masya Allah Bisa belajar di Medina Dapat sana fasilitas Kalau dia tidur Tidur terus nanti Tidak belajar Jelas ya Dapat orang-orang seperti itu Terbegawa Pengaruh Makanya anak-anak yang belajar Di universitas itu Ini ada yang tanya juga ya Anak-anak yang belajar Di universitas itu Tidak boleh dia Cuma duduk Di universitas saja Dia hadir Di majelis-majelis ilmu Hadir di majelis Para ulama Duduk di masjid-masjid Supaya dia tahu Kadar ilmu itu Dan dia tahu siapa Bagaimana Orang yang berilmu itu Cara belajarnya Bagaimana Dan saya tidak kenal Ada ulama-ulama Yang mereka itu Tinggi dalam kelimuan Di hari ini Yang menyandang Gelar-gelar doktor Itu cuma duduk Di bangku kuliah saja Tidak duduk Kepada para ulama Malah yang saya lihat Yang sampai Gengelar doktor Cuma duduk Di bangku kuliah Itu banyak kekurangannya Banyak salah pahamnya Bahkan kadang Sering banyak keliru Di dalam memahami Karena tidak duduk Sama guru Mempelajari secara Langsung Buku-buku Sudah hadir di majelis-majelis Tentu bisa dengarkan Ada fatwa-fatwa Syekh Soleh Fawzan Syekh Abdul Musina Labbad Ini Toko-toko senior Di kampus ini Syekh Soleh Fawzan itu Itu pernah dekan Mahat Ali Lilqadok Di jamaatul imam Syekh Abdul Musina Labbad Pernah rektor Jamaat Islamia Bersamaan dengan itu Beliau berkata Tidak cukup Duduk di kampus Hadir di masjid Namawi Hadir di masjid Di masjid-masjid Duduk di depan guru-guru Karena kurikulum Dari universitas itu Itu bukan Kurikulum untuk Mencetak Seorang penuntut ilmu Yang Apa namanya Lengkap Dari sudut Komitmen ilmu syari'i Tapi itu mendekatkan ilmu Sebagian ulama membahasakan Ketika ada yang lulus Dari bangku kuliah Kalian sudah mengambil Pembukaan dari ilmu Lanjutkan untuk belajar Jelas ya Nah disini Letak kekeliruan Sebagian teman-teman Yang belajar Kadang kurang memperhatikan Dari Etika dan tata cara Untuk belajar Wallahu ta'ala Alam Terima kasih